Shalom selamat malam semuanya Saya bukan SOC, saya OSC Itu namanya pengkhianatan pada ordo saya Selamat malam semuanya Semua bahagia Sudah kenyang? Mari kita tidur bersama Bapak Ibu yang terkasih Adalah sebuah berkat saya boleh berada lagi di metro ini Dua tahun yang lalu kalau tidak salah saya ke metro Dan di metro ini sambutan umatnya sungguh antusias Banyak yang hapus untuk dekat dengan Tuhan Jadi tepuk tangan untuk umat, metro, Lampung dan sekitarnya Tadi saya dengar ada yang jauh, dari mana paling jauh? Tulang bawang? Tulang bawang? Yang paling jauh dari tulang bawang? Tidak, Medan Saya 25 tahun bertugas di rumah retret Saya lahir besar di Bandung Jadi fasi sekali bahasa Sunda Kemudian saya kuliah di Universitas Katolik Parahyangan Filsafat Teologi Tahun 1996 Saya ditahbiskan menjadi imam Langsung sebelumnya pun tugas di rumah retret Tahun 2000 Saya kuliah kembali di Filipin Untuk counseling keluarga Selesai kembali ke rumah retret Baru tahun 2018 Saya masuk ke Tebing Tinggi, Medan Baru sekali-kalinya ke paroki Ke daerah Tanah Sumatera Utara, Batak Kaget saya Hari pertama di pasturan Pasturan kami tingkat 4 Kami tidur di tingkat 3 Kamar saya di tingkat 3 Baru hari pertama Saya mendengar ada orang yang teriak-teriak di lantai bawah Itu resahat Saya langsung turun Saya pikir ada yang berkelahi Rupanya mereka cerita Kata saya Teh Woy, saya pikir berkelahi Pastor, tidak tahu Kami orang Batak, keras eh Bicara Oh begitu ya? Iya Jadi semenjak saat itu Saya sekarang kalau berbicara Makin keras Karena tidak mau kalah dengan mereka Saya disini Harus berbicara tentang Keluarga berhikmat mengalami pencobaan Waktu saya merenung Tiba-tiba saya ingat peristiwa Pascah kemarin Paroki kami punya 52 stasi Hanya 52 stasi Paling jauh 50 km Lewat ke hutan sawit Atau karet Pascah kemarin saya ke stasi Misa jam 6 Selesai jam 8 Selesai Misa Ketua stasinya bicara Pastor Ada yang sakit Tolong doakan Saya karena harus jadi pastor yang baik Walaupun capek Jengkel Inginnya istirahat Karena selesai Misa Tidak ada makan Minum pun bawa sendiri Semua pokoknya kalau stasi paket hemat Sudah lapar saya Masih harus mendoakan orang yang sakit Saya dengan tersenyum dan hati menggerutuh Mari Kata saya itu Saya datang ke rumah Yang kecil Bapaknya tergeletak Wajahnya penuh dengan kesakitan Lalu saya tanya Kalau orang Batak itu memanggil Bapak adalah Amang Amang Sakit apa? Sakit semuanya Pastor Kepala Sakit Badan Sakit Kaki tangan Sakit juga Terus saya ngomong Ya sudah Amang Tinggal meninggal saja Kata saya itu Aduh pastor Sakit Lalu kata saya Kantongnya Makin sakit Pastor Sudah banyak Saya ke rumah sakit Tidak sembuh-sembuh Ya sudah Amang Mari kita berdoa Saya itu bawa air suci Anda tahu Kalau air suci Diberkati pada malam pasca Berkatnya itu Sungguh-sungguh besar Lalu saya mengatakan Amang Dalam nama Yesus Ingat Yesus adalah air kehidupan Dan jangan lupa Yesus akan meringankan Tuhan akan meringankan Setiap beban dan penderitaan Amang Amang percaya? Ya itu cuma Ya sudah Cuma saya perciki Lalu setelah itu Saya pulang Bapak Ibu yang terkasih Pasca itu merayakan apa? Kebangkitan Yesus Yesus meninggal Pada hari ketiga Apa yang terjadi? Bangkit Bapak ini pada hari yang ketiga Meninggal dunia Saya dipanggil kembali Pastor Sukses Ketua stasinya ngomong kayak gitu Sukses pastor ini Memang di Bandung pun pastor terkenal adalah pastor pencabut nyawa ya Di sini sukses pastor Apa maksudnya? Bapak Yang pastor doakan Tadi malam Meninggal Siang ini pastor Harus datang Nisa Baik Saya datang Bapak Ibu Waktu saya datang Saya melihat Wajah Bapak ini Tenang Begitu damai Istrinya menangis Anak-anaknya menangis Pertanyaan saya Kematian itu Musibah atau berkat? Umat Allah yang terkasih Saya tanya Anda kok kalau sudah makan itu jadi bodoh Kematian itu musibah atau berkat? Istrinya menangis Anak kurang ajar disebut berkat Anak-anaknya masih kecil Musibah Mulai kacau Baik Mari kita lihat Tidak mudah mengatakan ini musibah atau berkat Maka mari kita lihat Kalau kita berbicara tentang keluarga berhikmat Apa artinya berhikmat? Kalau kita berbicara hikmat Orang berhikmat Apa artinya berhikmat? Gimana Pak? Orang Taat Hikmat adalah taat Saya akan mengatakan hikmat itu apa? Kebijaksanaan Wisdom Orang bijaksana Itu adalah orang Yang tahu Tahu-tahu benar Lalu melakukan apa yang dia ketahui Itu bijaksana Lawannya bijaksana itu apa? Bijaksini Ini kalau TK-nya nyogok kayak gini Lulus TK aja nyogok Biaran bijaksana Biaran bijaksana Bijaksini Lawannya lagi Bijaksono Lawan dari bijaksana adalah bodoh Jadi orang bodoh itu Tahu Tapi tetap Nekat Maka Orang itu tahu Merokok itu Tidak baik Untuk kesehatan Tidak baik Untuk paru-paru Jadi kalau orang yang tidak merokok Adalah orang Bijaksana Dan orang yang merokok adalah Anda yang ngomong Bukan saya ya Tolong Jadi dia tahu Masih nekat Contoh Samchan How to Betul atau tidak? Betul Anda sudah umur 50 Ingat Sudah banyak samchan disini Jangan tambahin satu garis lagi Tapi kalau sudah melihat Sikat men Tadi dikatakan How to Enak Ini orang Bodoh Anak-anak makan Bat-bat-bat-bat Silahkan Anak-anak Banyak Terbakarnya Lah kalau kita Sudah di atas 40 Makan Nempel disini Saya Masih ingat Toh Ada seorang Bapak Saya pernah cerita Ada seorang Bapak yang Pusing dengan Istrinya Tolong Pastor Kenapa Istri saya itu Kegemukan Pastor Saya itu Takut Takut Kenapa Takut Istri saya terlalu gemuk Nanti sakit Tolong Pastor Buat dia Bertobat Lalu saya Datangin istrinya Ibu Ibu badannya Ya ampun Kayak layar TV Gata saya itu Lebar amat Bu Pastor Jangan menghina Bukan menghina Saya hanya Memperlihatkan Kenyataan Ibu tolong Ibu Katolik bukan Katolik Pastor Kalau Katolik itu Percaya pada Ajaran Yesus Percaya Pastor Ingat Yesus berkata Pintu surga itu Sempit Ibu Jadi Kalau ibu besar Mau masuk Pintu surga Mentah lagi Kata saya Eh syukur Kepada Allah Ibu ini Bertobat Saudara Saudara Jadi Bapak ibu Yang terkasih Orang berhikmat Itu artinya Udah jangan nunjuk orang Wewe Tau bat Tau bat Orang berhikmat Adalah orang yang Tahu Dan melakukan Itu yang namanya Cerdas Dan orang yang Berhikmat Kalau di dalam Tuhan Itu adalah Orang yang Sungguh tahu Ajaran Allah Karena Tuhan lah Yang memberikan Hikmat Kebenaran itu Hanya ada Di dalam Tuhan Maka pada saat Orang berhikmat Orang itu Benar-benar Mengetahui Apa yang Tuhan Mau Jadi tadi Apakah Kematian suami ini Berkat Atau musibah Tuhan Tahu Tuhan Tuhan tahu Apa yang terbaik Memang Kita selalu Ngomong Ya pastur Siapapun Pasti akan Maki Toh Tapi pada saat Kematian itu Dihadapi Kita selalu Berkata Jangan Jangan Sekarang Tuhan Itu Berarti Bahwa kebenaran itu Ada di dalam Tuhan Maka sekarang Bagaimana Apakah orang Berhikmat Masih Dicobai Oleh Tuhan Kita Berbicara Tentang Pencobaan Kalau Begitu Apa itu Pencobaan Kita Berbicara Lepas Surat Rasul Yakobus Rasul Yakobus Berkata Apabila Seseorang Dicobai Janganlah Ia Berkata Pencobaan Ini Datang Dari Allah Sebab Tidak Dapat Dicobai Oleh Yang Jahat Dan Ia Sendiri Tidak Mencobai Siapapun Yakobus Tetapi Tiap-tiap Orang Dicobai Oleh Keinginannya Sendiri Karena Ia Diseret Dan Dipikat Olehnya Dan Apabila Keinginan Itu Telah Dibuahi Ia Melahirkan Dosa Dan Apabila Dosa Itu Sudah Matang Ia Melahirkan Maut Jadi Perhatikan Disini Allah Itu Tidak Mencobai Manusia Lalu Percobaan Itu Datangnya Dan Dikatakan Tiap Orang Dicobai Oleh Keinginannya Sendiri Jadi Di dalam Hidup Manusia Ini Keinginan Keinginan Yang Tidak Tur Rupanya Maka Maka Orang Dibubai Oleh Keinginannya Sendiri Kecenderungan Kita Itu Berbuat Dosa Napsunya Tidak Terarah Contoh Dalam Kitab Kejadian Bab 6 Ayat 5 Pun Dikatakan Kecenderungan Hati Manusia Selalu Membuahkan Kejahatan Contohnya Kita Dipanggil Untuk Setia Saya Tidak Suka Jauh Dengan Anda Saya Lebih Senang Dekat Dengan Anda Kita Dipanggil Oleh Allah Supaya Menjadi Suami Istri Yang Setia Betul Atau Tidak Tapi Berapa Banyak Suami Selalu Terpikat Mencari Yang Bening Bening Jakar Suami Para Pastur Pun Demikian Terima Kasih Bapak Menobat Saya Emangnya Saya Kalau Jalan Lihat Yang Cantik Enggak Wey Normal Jadi Itu Kecenderungan Contoh Lain Saya Apa Namanya Napsu Kita Tidak Terarah Kenapa Kita Selalu Mencari Kesenangan Yang Semu Dan Berlebihan Saya Mengatakan Kecenderungan Manusia Itu Berbuat Dosa Maka Saya Harus Tak Diri Contoh Saya Sekolah Di Filipin Teman Teman Saya Cantik Cantik Lalu Teman Teman Saya Itu Ada Yang Sudah Menikah Ada Yang Belum Menikah Dan Orang Filipin Kalau Ketemu Pastur Itu Selalu Memeluk Dan Memeluk Tidak Ini Ibu Ibu Disini Kalau Memeluk Cuma Formalitas Kalau Orang Filipin Memeluk Penuh Kehangatan Rat Rapat Padat Saya Ini Orang Jawa Tidak Biasa Tapi Tapi Karena Teman Teman Saya Hai Father Mereka Spontan How Are you Gitu Risi Tapi Rupanya Risi Ini Lama Lama Kalah Dan Dikalahkan Oleh Rasa Ketagihan Jadi Kalau Ketemu Teman Saya Bahagia Kalau Libur Saya Sedih Jadi Selalu Senang Kalau Kuliah How Are you Gitu Ya Terus Karena Lama Lama Ketagihan Rupanya Lama Lama Juga Merindukan Terus Akhirnya Saya Berpikir Enggak Beres Eko Enggak Beres Doanya Janganlah Masukkan Kedalam Cobaan Karena Eko Bisa Masuk Sendiri Akhirnya Saya Berkata Enggak Saya Pastur Saya Pastur Saya Harus Menjaga Panggilan Saya Lalu Akhirnya Enough Saya Tidak Lalu Teman Teman Kalau Ketemu Sama Hai Father We will Hug you No 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 Why Father We I Have Something No Good Here Father We Hug In Christ In Christ In Christ Kata Saya Lu Tenang Gua pulang Pening Coy Betul Bapak Bapak Jadi Saya Tahu Diri Akhirnya Apa Kalau Mereka Salam 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 Sudah Sudah Lihat Disini Jadi Kalau Orang Tidak Bisa Nahan Diri Apa Kecenderungan Kita Berbuat Dosa Jatuh 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 Jangan Pernah Coba Coba Maka Sekarang Godaan Itu Makin Besar Apalagi Anak Anak Eh sorry Orang tua Sekarang Senang Sekali Yang Namanya Reuni Halo Halo Itu Bisa Menjadi Ladang Dosa Kalau Tidak Hati-hati Karena Apa Cinta Lama Bersemi Betul Cinta Lama Belum Kelak Eh Yang Punya Pengalaman Langsung Hafal Tuh Reuni Itu Minimal Dua Lima Sepuluh Tahun Ini Tiap Bulan Reuni Ini Kampret Namanya Ini Sudah Ada Kerinduan Untuk Ketemu Ini Sudah Melihat Haduh Ada Kedahagaan Kalau Tidak Ketemu Itu Ini Bahaya Ingat Kecenderungan Kita Berbuat Dosa Apalagi Kalau Kita Ketemu Lagi Yang Dulu Mantan Itu Ya I Tambah Cantik Kamu Lalu Masa Si Ya Iyalah Istri Tidak Pernah Dipuji Sama Suami Sama Teman Sendiri Baru Ketemu Lagi Kamu Jadi Cantik Banget You Know Allah Ini Mengerti Maksud Saya Bahwa Manusia Itu Siapapun Sering Dicobai Oleh Keinginannya Sendiri Maka Lihat Dan Kita Pun Ini Apa Akibat Dosa Asal Yang Ada Dalam Diri Kita Itu Pun Mencebabkan Apa Kita Mencari Kesenangan Yang Semu Dan Berlebihan Saya Tidak Mengatakan Reuni Itu Jahat Tidak Tapi Tidak Berlebihan Tidak Berlebihan Jadi Kalau Orang Sudah Berlebihan Orang Sudah Mencari Senangnya Orang Sudah Mencari Nikmatnya Makan Untuk Hidup Bukan Hidup Untuk Makan Jadi Kita Makan Itu Supaya Bisa Hidup Tetapi Banyak Sekali Orang Orang Yang Makan Enak Sehingga Cari Apa Enaknya Maka Kalau orang Cari Enaknya Baru Makan Disini Sudah Langsung Ngomong Ya Kok Disini Padahal Di Restoran Itu Lebih Enak Banget Yang Ini Aja Belum Ketelen Sudah Ngomongin Yang Disana Lebih Enak Ini Lihat Kesenangan Yang Tidak Teratur Orang Selalu Ingin Berlebih Tidak Bisa Mengatakan Enough Cukup Ini Cobaan Yang Dikatakan Oleh Rasul Yaakobus Oleh Keinginannya Sendiri Hanya Hanya Sekarang Mari Kita Lihat Bahwa Di Dalam Kitab Suci Ada Sisi Lain Tentang Cobaan Pencobaan Pencobaan Itu Pun Ada Kata Menguji Saya Coba Lihat Di Dalam Bahasa Inggris Kalau Yesus Itu Masuk Kedalam Pencobaan Pencobaan Dalam Bahasa Inggris Ada Temptation Tapi Kalau Diuji Seperti Abraham Diuji Untuk Menyerahkan Siapa Anaknya Isha Itu Dalam Bahasa Inggrisnya Bukan Temptation Di Bahasa Inggrisnya Put To The Test Jadi Test Itu Ujian Kan Ada Kalau Sekolah SMA Sorry Kelas 6 Gak Ada Toh Kamu Sudah Malah Lulus Cobaan Belum Bukan Kau Sudah Lulus Ujian Atau Tidak Ujian SIM Gak Ada Cobaan SIM Jadi Ini put To The Test Sedangkan Cobaan Itu Temptation Maka Di Dalam Masmur Apa Itu Artinya Ujian Sebab Engkau Telah Menguji Kami Ya Allah Telah Memurnikan Kami Seperti Orang Memurnikan Perak Kata Uji Pun Muncul Sesungguhnya Aku Memurnikan Engkau Namun Bukan Seperti Perak Tetapi Aku Telah Menguji Engkau Dalam Dapur Kesengsaraan Kata Kata Ujian Pun Muncul Di Dalam Kitab Kebijaksanaan Setelah Disiksa Sebentar Mereka Menerima Anug Besar Sebab Allah Hanya Menguji Mereka Lalu Mendapati Mereka Layak Bagi Dirinya Jadi Lihat Disini Apa Bedanya Cobaan Itu Dari Iblis Ujian Itu Dari Tuhan Jadi Manusia Diuji Untuk Melihat Apakah Ia Setia Imannya Atau Tidak Nah Bapak Bapak Saya Tes Sekarang Kalau Ke Supermarket Atau Pasar Sualayan Atau Mall Ada Gadis Pakai Rok Pendek Menawarkan Rokok Om 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 Ini Rokoknya Enak Om Itu Ujian Apa Cobaan Bapak Bapak Jawab Kok Yang Jawab Malah Ibu Ibu Inilah Ibu Ibu Selalu Mengambil Alih Peran Laki Laki Yang Ditanya Laki Laki Cobaan Ibu Kalau Sudah Tidak Mampu Seperti Itu Lagi Jangan Emosi Nanti Kita Bisa Lihat Jelas Apa Bedanya Cobaan Dan Ujian Yesus Dicobain Atau Diuji Yesus Temptation Dicobai Tiga Hal Menjadikan Roti Menjadikan Roti Untuk Jadi Batu Anda Rupanya Hapal Lebih Hapal Dari Saya Iblis Meminta Bahwa Yesus Menyembah Sehingga Ia Bisa Diberikan Seluruh Kemuliaan Dunia Ini Saya Maaf Inter Meso Pada Saat Membaca Bahwa Iblis Berkata Yesus Lihat Seluruh Kuasa Dunia Aku Akan Memberi Kepada Kamu Kalau Kamu Menyembah Aku Pertanyaan Saya Jadi Iblis Itu Bisa Memberi Berkat Atau Tidak Bisa Bisa Memberi Rezeki Bisa Bisa Sorry Bukan Berkat Bukan Blessing Blessing From God Tapi Rezeki Katakanlah Bisa Bisa Memberi Kekuasaan Tetapi Mari kita Lihat Itu Cobaan Lalu Yang Ketiga Iblis Meminta Yesus Mencobai Tuhan Allah Dengan Menjatuhkan Diri Maka Lihat Disini Pada Saat Menutup Lukas Berkatakan Sesudah Iblis Mengakhiri Semua Pencobaan Itu Dia Mundur Dan Menunggu Waktu Yang Baik Halo Iblis Bekerja Sampai Sekarang Menunggu Waktu Yang Baik Jadi Jangan Pernah Berpikir Iblis Itu Nganggur Tidak Dan Jangan Berpikir Iblis Itu Hanya Ada Di Tempat Tempat Kuburan Tidak Bahkan Iblis Pun Muncul Di Gereja Saudara Saudara Jangan Pikir Tempat Suci Tidak Ada Iblisnya Ada Saya Kemarin Memberikan Seminar Kepada Para Ibu Perangkai Bunga Di Gereja Dan Rupanya Menurut Survei Waktu Waktu Ibu Ibu Merangkai Bunga Tema Apa Yang Dibicarakan Adalah Tema Pasturnya Pasturnya Menyebalkan Ya Malah deket Dengan Tantu Tantu Ya Si Tantu Itu Ya Merangkai Bunga Di depan Yesus Yang Sedang Disalib Untung Yesus Nggak Turun Dan Nampar Diem Jadi Jangan Berpikir Bahwa Iblis Roh Jahat Godaan Itu Hanya Ada Di Teman Nggak Di Mana Mana Iblis Selalu Mencoba Kita Supaya Kita Jatuh Karena Ini Kemenangan Bagi Iblis Maka Ditulis Ya Menunggu Waktu Yang Baik Nah Sekarang Apa Bedanya Cobaan Dengan Ujian Iblis Mencobai Manusia Supaya Manusia Jatuh Dalam Dosa Jadi Tujuan Mak Iblis Mencobai Manusia Supaya Manusia Itu Jatuh 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 Saya Waktu Ditanya Pastur Pastur Setelah 25 Tahun Kerja Di rumah Retret Lalu Pindah Saya Tidak Di Kota Medan Saya 86 Kilometer Dari Medan Tebing Tinggi Bukan Bukit Tinggi Dan Di Tebing Tinggi Jangan Cari Tebing Tidak Ada Tebing Yang Ada Tinggi Suhunya Lalu Saya Pindah Ke Tebing Dan Waktu Pindah Tiba-tiba Kotbah Saya Menjadi Viral Kalau Orang Tebing Tidak Menyebutkan Viral Pastur Ini Pastur Spiral Kata Dia Terus Saya Mengatakan Saya Tidak Spiral Saya Ayudi Kata Saya Itu Jadi Kalau Saya Ke Stasi Stasi Langsung Mas Suruh Spiral Spiral Emangnya KB Gue Lalu Ditanya Saya Apakah Saya Berkat Atau Musibah Saya Diminta Akhirnya Kotbah Di Sana Sini Termasuk Metro Ini Dan Anda Tahu Orang Metro Kalau Sudah Minta Saudara Saudara Tuhan Yesus Setiap Menit WA Apa Enggak Jebol Handphone Saya Setiap Jam Ditelepon Romo Kapan Waktunya Romo Kapan Romo Sabar Ya Ya Kapan Romo Saya Apakah Dipanggil Kesana Sini Adalah Sebuah Anugrah Kalau Jujur Musibah Saya Lebih Senang Jadi Pastur Yang Duduk Tenang Anteng Di Gereja Diem Udah Enggak Banyak Yang Komentar Tapi Akhirnya Entah Saya Diminta Sana Sini Ya Sudah Enggak Apa-apa Karena Kebetulan Gereja Saya Pun Sedang Bangun Stasi Untuk Jadi Paroki Dan Sedang Bangun Gereja Akhirnya Saya Kesana Sini Cari Bantuan Untuk Gereja Stasi Tapi Di Metro Ini Dilarang Misinya Harus Cari Dana Untuk MBI Bapak Bapak Jangan Tepuk Tangan Dulu Pak Ada Kesepakatan Dengan Panitia Pak Jadi Kalau Saya Tidak Mendapatkan Malam Ini Kurang Dari 20 Juta Saya Ya Itu Tidur Di Tenda Pak Jadi Tolong Disumbang Ya Pak Ya Ini Juga Bukan Pemaksaan Ini Mengetuk Hati Saja Pak Kalau Terketuk Sumbang Kalau Tidak Terketuk Sumbang Jadi Lihat Disini Bahwa Iblis Menggoda Untuk Mencobai Supaya Kita Jatuh Dalam Dosa Yang Kedua Lihat Saya Ingat Sekali Tolong Kalau Umat Katolik Itu Di Filipin Lagi Cuka Lucu Kalau Di Filipin Itu Negara Katolik Betul Tapi Kalau Ke Gereja Maaf Ya Maaf Ya Ibu Ibunya Itu Tidak Pernah Menghargai Romo nya Bahwa Romo nya Itu Pun Punya Keinginan Yang Tidak Teratur Itu Ya Jadi Ibu Ibunya Itu Kalau Baju Turun Kalau Rock Naik Kalau Duduk Di Depan Pening Kita Kotbah Yang Sudah Disiapkan Hancur Sudah Putih Putih Semuanya Ampe Teman 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 Indonesia Itu Waktu Kita Sama Sama Misah Dia Bagi Komuni Body of Christ Body of Christ Tiba-tiba Ibu Ibu Mantep Buang Wow That's Your Body Lalu Ibu Itu Ngomong Amin Cobaan Menjatuhkan Jadi Jangan Mencobai Lihat Disini Kalau Ujian Apa itu Ujian Abraham Menguji Diuji oleh Tuhan Untuk Mempersembahkan Anaknya Isyak Tuhan Menjanjikan Abraham Kau akan Mendapatkan Keturunan Sebanyak Bintang Di Langit Baru Satu Aja Udah Diambil Apa Enggak Gendeng Tuhan Ini Abraham Itu Adalah Bapak Orang Beriman Lima Agama Besar Dan Abraham Taat Maka Lihat Abraham Menjadi Bapak Orang Beriman Yang Besar Sekali Yang Kedua Ayub Pun Sama Diuji Dia Taat Dia Punya Segala Galanya Dan Padahal Pada Saat Yang Cepat Diambil Segala Galanya Musnah Dan Di Dalam Kitab Ayub Dikatakan Dalam Semuanya Itu Ayub Tidak Berbuat Dosa Dan Tidak Menuduh Allah Berbuat Yang Kurang Patut Jadi Rupanya Tuhan Memperbolehkan Cobaan Atau Ujian Terjadi Dalam Hidup Kita Untuk Alasan Yang Lebih Baik Untuk Apa Bertobat Dan Supaya Apa Manusia Lebih Kudus Lewat Ujian Ini Jadi Ada Cobaan Ujian Yang Dibiarkan Terjadi Pada Manusia Supaya Manusia Itu Bertobat Contoh Saya Dikaruniai Lahir Dari Seorang Ibu Bunda Saya Itu Punya Penyakit Komplikasi Gula Tinggi Dan Darah Tinggi Konon Katanya Penyakit Itu Menurun Pada Anak Anaknya Dan Ibu Pun Meninggal Karena Komplikasi Itu Akhirnya Saya Mendapatkan Anugerah Dari Tuhan Penyakit Darah Tinggi Tuhan Lupa Bahwa Eko Ini Senang Makan Daging Apalagi Daging Kambing Bertentangan Saya Suka Daging Kambing Saya Punya Darah Tinggi Saya Harus Membatasi Tetapi Umat Bandung Ini Sering Mencobai Saya Dan Kalau Dicobai Saya Juga Sukanya Senang Jadi Kalau Umat Bandung Selalu Berkata Romo Kita Makan Mereka Tahu Saya Suka Makan Daging Kambing Ayo Romo Makan Kambing Ah Enggak Enggak Ah Romo Ini Enak Banget Empuk Sekali Enggak Saya Udah Tahu Udah Tahu Ayo Romo Enak Akhirnya Enak Ya Yaudah Dikit Dan 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 Pergi Dengan Suami Istri Dan Saya Bertiga Makan Romo Berapa Ah Dualah Dua Bener Dua 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 Metes Akhirnya Ibu itu berkata Sepuluh Romo Dua Kami Tiga Suaminya Ya Sepuluh Dimakan Gimana Romo Hai Edang Tambah Ya Romo Tambah Ya Romo Tambah Romo Tambah Romo Lagi Romo Ya Tambah Romo Saya Lihat Suaminya Baru Lima Alma Istrinya Sudah Diinjekin Jempolnya Udah Kamu Selesai Udah Sampai Suaminya Akhirnya Cuma Ngejilatin Bitingnya Lalu Saya Berkata Ibu Kenapa Kok Saya Suruh Tambah Tambah Terus Kalau Suami Ibu Kok Baru Lima Sudah Diinjekin Terus Romo Nanti Kalau Dia Sakit Siapa Yang Ngurus Saya Tanya Siapa Bu Ya Saya Romo Saya Yang Repot Kalau Dia Yang Sakit Lalu Saya Ngomong Kalau Saya Yang Sakit Bu Terserah Romo Oh Saya Pikir Ibu Ini Baik Dan Akhirnya Setelah Ibu Itu Ngomong Sudah Bu Cukup Saya Lihat Sudah Ngomong Cukup 25 Tusuk Kata Saya Waduh Tambah Romo Cukup Kata Saya Selesai Itu Makan Malam Saya Pulang Ke Rumah Biasa Saya Tertidur Jam Sebelas Sudah Langsung Pulas Itu Jam Sebelas Tiba-tiba Panas Badan Saya Keringat Saya Nyimpen Tensi Di rumah Di kamar Saya Tensi Kurang Lebih 120 Dan Bada Jantung Saya Berdetak Saya sadar Oh iya Saya Darah Tinggi Lalu Disitu Saya Mulai Ketakutan Takut Takut Mati Lalu Saking Ketakutannya Namanya Kalau orang Takut Apa yang Dilakukan oleh Orang Takut Berdoa Saya Lalu Berdoa Tuhan Jangan Hari ini Saya Dipanggil Tuhan Saya Masih Muda Tuhan Saya Masih Bisa Kotbah Kebetulan Saya tinggal Dengan Pastur Yang sudah 80 Tahun Ke Atas Di seberang Saya Saya Ngomong Tuhan Kalau Mau Manggil Dia Saja Dia Sudah Tua Tuhan Gak Bisa Apa-apa Eh setelah Doa Seperti itu Saya jadi Tenang Saya Bisa Tidur Nyaman Besoknya Jam Lima Saya Bangun Segan Bangun Yes Saya Pikir Wih Jangan Jangan Pastur Dari Sebelah Lalu Saking Takutnya Saya Saya Langsung Keluar Saya Gedor Pintunya Pastor Pastor Karena Orang Belanda Pastor Pastor Gak Jawab Saya Sampai Tendang Pintunya Pastor Masih Hidup Ya Masih Kata Dia Itu Paginya Setelah Doa Dia Tanya Kenapa Kamu Menendang Nendang Kamar Saya Dan Teriak Teriak Masih Hidup Atau Tidak Lalu Saya Ceritakan Aku Kurang Ajar Jadi Perhatikan Disini Mulai Saat Itu Saya Bertobat Setelah Saya Itu Saya Tidak Pernah Makan Sate Lebih Dari 25 Lagi Batasnya 25 Bagi Saya Bertobat Lalu Tiga minggu Yang lalu Saya lucu Ada seorang Bapak Jemput Saya Dia Di Tol Tol Jagorawi Bapak Ibu Yang Kencang Sangat Sampai 140 160 Gila Kata Saya Pol Pol Saya Itu Di Depan Salam Maria Penur Takut Saya Si Bapak Itu Memang Salib Ini Mau Kemana Saya Ngomong Pak Kalau Ke surga Jangan Cepet Cepet Pak Kata Kata Tenang Romoses Sudah Biasa Iya Biasa Biasa Kata Saya Jangan Seperti Ini Lalu Tiba-tiba Agak macet Suruh Itu Ngeret Lalu Macet Kenapa Ini macet Tiba-tiba Di tol ini Tidak pernah Macet Peser Iya Pada saat Dilihat Di depan Ada tabrakan Kita melihat Ada yang terguling Ada yang terjuruh Berdarah-darah Mobilnya Terbalik Lalu Setelah itu Kita lewat Dan bapak itu Langsung Kecepatannya Cuma 80 Terus Saya ngomong Taubat Eh Lima menit Kemudian Ngebut lagi Kurang ajar Kata saya Jadi Perhatikan Antara Taubat Dan Kuput Itu Cepet Sekali Perubahannya Di rumah Retret Pun sama Kalau Retret Itu Anak-anak Saya kan Suka Cerita Kalau Dengan Anak-anak SD Buat Taubat Gampang Matikan Setel Pasang Lilin Dua Setel lagu Didoai Buku Langsung Anak-anak Wah Wah Itu saya ngomong Mari kita Kenang Mama kita Wah Kamu sering Melawan Mama Itu langsung Gampang Taubat Taubat Tapi Sering Kali Kalau Setelah Misah Besoknya Misah Saya Tanya Anak Laki-laki Nah Kenapa Tadi Malam Pastur Lihat Kamu Menangis Oh Pastur Saya Menangis Karena Dia Nangis Dia Nangis Saya Jadi Nangis Oh Nangis Kau Berjamaah Kata Saya Itu Tapi Kalau Perempuan Saya Tanya Nah Kenapa Nangis Pastur Saya Nangis Karena Ingat Mama Pastur Kenapa Saya Suka Nyakitin Hati Mama Pastur Ha Bagus Jadi Kamu Merasa Bersalah Ya Pastur Kita Merasa Bersalah Bagus Coba Pulang Kalian Minta Maaf Ada Tau Reaksi Anak-anak Loh Kamu Kan Merasa Bersalah Iya Salah Ya Pulang Minta Maaf Terus Saya Tanya Kenapa Mama Juga Kalau Salah Gak Pernah Minta Maaf Jadi Anak Mencontoh Siapa Orang Tuanya Jadi Antara Taubat Dan Kuman Itu Tidak Tidak Jauh Jauh Bisa Jadi Disini Taubat Keluar Setan Makin Besar Lagi Jangan Pernah Lupa Kenapa Karena Dalam Injil Jelas Di Saat Anda Taubat Satu Setan Keluar Dia Akan Datang Dan Membawa Pasukan Untuk Menggoda Kita Biar Kita Lebih Parah Lagi Jadi Disini Lihat Pertobatan Tetapi Juga Ujian Dalam Terjadi Pada Manusia Demi Pengkudusan Manusia Saya Ingat Sekali Seorang Ibu Beliau Kena Kanker Payudara Beliau Itu Berkali-kali Ke Lordes Sampai Empat Kali Pada Kali Yang Keempat Ijin Kepada Anaknya Mama Mau Kelordes Lalu Anaknya Itu Ngomong Mah Mama Itu Ngapain Kelordes Sampai Sekarang Juga Tidak Dapat Pujijat Apa-apa Mama Tetap Sakit Kanker Ngapain Harus Kelordes Berdoa Sudah Mama Diam Saja Nah Capek-capek Kelordes Harus Ini Mamanya Katain Seperti Itu Jengkel Lalu Mamanya Ngomong Nak Mama Ngomong Mama Kelordes Ini Yang Keempat Tiga Kali Mama Berdoa Memang Sampai Saat Ini Mama Belum Sembuh Kankernya Tetapi Karena Mama Pergi Kelordes Makin Lama Mama Makin Berdamai Dengan Kanker Ini Mama Berdoa Lagi Supaya Sembuh Mama Berdoa Semoga Mama Menerima Kanker Ini Sebagai Bagian Hidup Mama Dan Apa Apa Yang Terjadi Ibu Ini Tahun Lalu Meninggal Buk Karena Kanker Karena Jatuh Di Kamar Mandi Dan Kepalanya Terbentur Jadi Ibu Ini Pergi Berdoa Dia Merasakan Sakit Ini Bukan Penderitaan Sakit Ini Adalah Berkat Dari Tuhan Supaya Dia Makin Dekat Dengan Allah Ini Orang Beriman Jadi Diberi Penderitaan Supaya Semakin Kudus Kalau Anda Membaca Riwayat Orang Orang Kudus Mereka Menderita Dan Penderitaan Itu Membuat Mereka Makin Dekat Dengan Allah Jadi Lihat Disini Hal-hal Yang Tidak Sesuai Dengan Hidup Manusia Diberikan Kepada Manusia Supaya Manusia Dikuduskan Lewat Sakit Itu Pertanyaannya Mengapa Orang Baik Menderita Kalau Orang Jahat Menderita Itu Sering Disebut Sebagai Apa Karma Asap Kalau Kita Mendengar Ada Orang Jahat Orang Sudah Ngelicikin Kita Dia Celaka Kita Langsung Berkata Syukur Pada Allah Rasain Akhirnya Tuhan Mendengar Doaku Itu Lihat Ini Bukan Hal Yang Perlu Dipertanyakan Tetapi Kita Bertanya Pada Saat Orang Baik Menderita Anda Sadar Bahwa Pada Saat Anda Semakin Aktif Di Gereja Semakin Melayani Hidup Anda Itu Kok Makin Susah Seringkali Seperti Itu Ada Orang Yang Teriak Betul Penuh Penderitaan Sekali Jadi Rupanya Orang Semakin Melayani Tuhan Hidupnya Bukan Semakin Dimudahkan Oleh Tuhan Halo Bahkan Seringkali Pada Saat Kita Semakin Melayani Kok Semakin Berat Kok Semakin Sulit Kok Semakin Ada Masalah Karena Kalau Kita Menderita Kita Selalu Bertanya Apa Dosa Saya Apa Salah Saya Itu Pertanyaan Kita Dan Kita Selalu Bertanya Mengapa Tuhan Kan Ada Beberapa Ibu Juga Yang Sharing Dengan Saya Romo Saya Sudah Doain Anak Sudah Dibidik Baik Baik Kok Jadinya Kayak Gitu Gimana Bu Ya Kayak Bapaknya Lah Ibu Kenapa Dulu Memilih Dulu Memilih Itu Baik Bapaknya Setelah Kawin Keluar Aslinya Lalu Ibu Tahan Enggak Terus Kenapa Sampai Sekarang Ya Sudah Diperhatikan Ada Orang Orang Tertentu Yang Mengatakan Tuhan Mengapa Mengapa Bapak Ibu Kalau Kita Menderita Kita Selalu Ingin Tanya Mengapa Mengapa Pertanyaan Saya Kalau Anda Sudah Mendapat Jawaban Yang Memuaskan Anda Apakah Penderitaan Itu Akan Hilang Tidak Jadi Memang Ada Misteri Penderitaan Yang Tidak Bisa Kita Jelaskan Kita Hanya Dituntut Seperti Injil Matius Mengatakan Apa Perang Siapa Mau Mengikuti Aku Ia Harus Memikul Salibnya Mengikuti Aku Memikul Salib Saudara Saudara Ingat Setiap Keluarga Itu Punya Salibnya Masing Masing Jangan Lupa Jangan Pikir Bapak Itu Enak Ya Akrab Buaan Terus Kemana Mana Istrinya Ke toilet Bapak Bapak Ke toilet Lihat Kalau Ke gereja Salam Damai Selalu Cipikat Cipiki Suami Saya Boroboro Cipiki Salam Damai Pak Pastur Pastur Lihat Suami Itu Kalau Ada Seorang Pastur Kaget Sekali Karena Lihat Seorang Bapak Kalau Istrinya Keluar Mobil Selalu Dibukakan Dan Ditutupkan Kaget Si pasturnya Wah Hebat Banget Si bapak Ini Jadi Lihat Dia turun Dari Mobil Ke gereja Dibukakan Pintunya Tutupkan Pintunya Lalu Si pastur Saking Kagumnya Dia Tanya Kepada Ibu Itu Bu Bapak Itu Sangat Sayang Ya Dengan Ibu Terus Ibunya Ah Biasa Aja Loh Ibu Ini Tidak Pekah Kata Si pasturnya Kenapa Saya Itu Melihat Kalau Ke gereja Bapak Ibu Itu Bapak Itu Suami Selalu Bukakan Dan Tutupkan Pintu Mobil Ibu Romo Itu Terjadi Setelah Pintu Mobil Tidak Bisa Dibuka Dari Dalem Oh Baru Nyik Yang Lain Apa Sih Artinya Biasa Naik Angkot Susah Kalau Dia Naik Angkot Tidak Pernah Jadi Bapak Ibu Lihat Di dalam Kehidupan Memang Ada Penderitaan Penderitaan Yang Tidak Bisa Kita Jelaskan Dan Bukan Penderitaan Itu Untuk Dijelaskan Penderitaan Untuk Diterima Dipanggul Kita Kita Mau Mencari Jawaban Dari Siapapun Tetap Tidak Pernah Bisa Kita Mendapatkan Jawaban Yang Puas Saya Ingat Sebuah Tulisan Yang Tadi Saya Ceritakan Kepada Beberapa Nitya Siddhartha Buddha Gautama Waktu Mencapai Bodhisattva Ia Bisa Mengalahkan Penderitaan Dengan Duduk Di Atas Lotus Kalau Saya Salah Nanti Pas Istirahat Tolong Dibenarkan Dengan Tenangnya Sang Siddhartha Mencapai Bodhisattva Buddha Yesus Mencapai Dan Mengalahkan Penderitaan Lewat Apa Di Atas Salib Itu Bedanya Jadi Kristianitas Untuk Apa Mengajarkan Bukan Untuk Menghindari Penderitaan Kristianitas Mengajarkan Kita Untuk Menggenggam Penderitaan Anda Tahu Kawin Itu Sulit Ya Anda Tahu Kawin Itu Sampai Mati Ya Kenapa Banyak Mengeluh Kenapa Anda Banyak Membanding Bandingkan Itu Yang Membuat Anda Makin Menderita Itu Yang Membuat Anda Makin Sakit Kecewa Kecewa Bahwa Betul Panggilan Panggilan Setiap Orang Itu Punya Keindahan Dan Sekali Lagi Di dalam Kehidupan Tidak Pernah Kita Bisa Enak Semuanya No Harus Terima Paitnya Juga Saya Menjadi Pastur Sendirian Kemana-mana Tidak Pernah Direcokin Tapi Berkali-kali Saya Pergi Lupa Bawa Celana Dalam Pak Karena Tidak Ada Yang Mengingatkan Bapak Kalau Pergi Keluar Kota Siapa Yang Menyiapkan Segala Galanya Istri Enak Pak Pertanyaan Saya Juga Bapak Apakah Bapak Tau Nomor Istri Berapa Dalam Laki-laki Tidak Akan Tau Tidak Tau Betul Laki-laki Hanya Segini Romo Segini Romo Sebelum Nikah Segini Segerang Segini Romo Kalau Istri Tau Tidak Dalaman Suaminya Tau Siapa Yang Membelikan Istri Istri Lihat Itu Perempuan Melengkapi Suamimu Suami Terima Beres Bapak Mau Jalan-Jalan Ke Palembang Naik Mobil Bapak Yang Setir Langsung Ngomong Mi Minum Mi Jeruk Emploan Saya Dengan Para Pastur Dari Bandung Mau Ke Jogja Sampai Tol Di Sebelah Sana Ujung Berung Minum Gak Ada Sampai Suatu Hari Saya Pernah Begitu Kagum Dengan Yang Namanya Wanita Ini Keuntungan Kalau Hidup Dengan Wanita Tapi Karena Pastur Ini Walaupun Tidak Berumah Tangga Cukup Banyak Wanita Yang Sangat Sayang Dengan Saya Dan Kebanyakan Ncim Ncim Dan Saya Tenang Bergaul Dengan Ncim Itu Sudah Tidak Nyetrum Lagi Dia Tegangannya Sudah Habis Saya Tidak Punya Tegangan Gitu Yaudah Lah Hampir Suatu Hari Kayak Ncim Itu Sayang Pada Saya Saya Ulang Tahun Ingat Sekali Di Pasturan Amper Romo Wajim Dia Peluk Saya Romo Ini Hadiah Untuk Romo Aduh Cip Repet Ini Pasti Romo Seneng Karena Namanya Ncim Orang Tua Selalu Ingin Pada Saat Itu Dibukakan Kita Happy Boss Disulah Nyanyi Ayo Romo Hadiah Dibuka Ayo Romo Dibuka Terus Yang Dibuka Romo Pas Dibuka Kasian Cip Yaudah Dibuka Pada Saat Dibuka Saya Kaget Celana Dalam Lalu Saya Tanya Cim Kok Tau Romo Romo Kan Suka Yang Anti Slip Ini Anti Slip Romo Dan Saya Lihat Nomor Nya Pun Percis Nomor Saya Terus Saya Tanya Cim Kok Bisa Tau Nomor Saya Dua Hari Yang Lalu Ketempat Ruang Cuci Terus Saya Tanya Tukang Cuci Mana Yang Punya Pastur Eko Mana Mana Terus Cim Kok Hapal Ya Saya Potret Kata Saya Cim Saya Ngomong Tolong Ya Jangan Dijadiin PP Ya Cim Kata Saya Cim Saudara Aku Terkasih Lihat Bahwa Saya Sebagai Pastur Ada Suka Cita Ada Penderitaan Tidur Sendirian Tidak Bisa Saling Menghangatkan Anda Tidur Berdua Tapi Jangan Lupa Ada Suara Suara Aneh Yang Kadang Kadang Muncul Baik Bapak Ibu Yang Terkasih Kita Break Dulu 15 Menit Terima Kasih Tuhan Memberkati Saya Kembalikan Kepada Panitia Kita Beri Applaus Sekali Lagi Untuk Romo Eko Baik Kita Teruskan Dahulu Bahwa Apa Mengapa Orang Baik Menderita Kita Selalu Bertanya Bahwa Penderitaan Itu Selalu Dikaitkan Dengan Dosa Dengan Kesalahan Rupanya Sejak Zaman Yesus Yesus Tidak Pernah Mengaitkan Antara Dosa Dan Penderitaan Mari Kita Lihat Dalam Injil Yohanes Yohanes Bab 9 Ayat 1-3 Menuliskan Kisah Yang Cukup Pendek Tetapi Menarik Yesus Sedang Lewat Ia Melihat Seorang Buta Sejak Lahirnya Murid-muridnya Bertanya Kepadanya Rabi Siapakah Yang Berbuat Dosa Orang Ini Sendiri Atau Orang Tuanya Sehingga Ia Dilahirkan Buta Jawab Yesus Bukan Dia Dan Bukan Juga Orang Tuanya Tetapi Karena Pekerjaan Pekerjaan Allah Harus Dinyatakan Di Dalam Dia Jadi Perhatikan Tuhan Tuhan Bisa Memberi Berkat Lewat Penderitaan Ini Bahasa Yang Paling Susah Karena Penderitaan Itu Selalu Kita Lihat Sebagai Sesuatu Yang Kita Hindari Betul Kalau Kita Sedang Menderita Kita Selalu Berkata Tuhan Cepat Selesai Cepat Beres Saya Sudah Tidak Tahan Tetapi Yesus Diperlihatkan Memperlihatkan Disini Kebutaan Itu Dibiarkan Karena Tuhan Mau Menunjukkan Kemuliaan Lewat Kebutaan Intermeso Saya Bertemu Dengan Seorang Pastur Yang Sudah Meninggal Pastur Itu Berkata Eh kok Kamu Salib Suci Ya Pastur Itu Pun Salib Suci Ya Ciri Khas Salib Suci Adalah Merah Dan Putih Ini Adalah Lambang Dari Darah Yang Keluar Dari Lambung Yesus Dan Air Yang Keluar Jadi Seorang Salib Suci Harus Menemukan Keselamatan Dalam Penderitaan Dia Mengatakan Seperti Itu Jadi Seorang Salib Suci Harus Menemukan Keselamatan Dalam Penderitaan Lalu Dia Nerusin Tapi Jangan Lupa Penderitaan Itu Ada Tiga Macem Dia Mengatakan Salib Itu Ada Tiga Macem Lalu Saya Bingung Emang Salib Apa Saja Pastor Dia Itu Orang Sederhana Dia Mengatakan Begini Kok Ada Salib Merah Ada Salib Hitam Ada Salib Putih Apa Artinya Salib Hitam Salib Hitam Itu Adalah Penderitaan Yang Terjadi Karena Salah Kita Sendiri Jadi Tidak Setiap Penderitaan Itu Menyucikan Tidak Setiap Penderitaan Itu Menguduskan Dan Membuat Bertobat Tidak Karena Ada Kesalahan Kesalahan Penderitaan Yang Terjadi Karena Kesalahan Saya Contoh Akhirnya Saya Jelaskan Oh Ya Betul Saya Ini Senang Makan Tahu Anda Tahu Tahu Bandung Adalah Tahu Yang Paling Nikmat Gurih Tahu Lampung Seperti Sendal Jepit Belum Pernah Belum Pernah Ngemut Sendal Jepit Ngemut Tahu Lampung Tahu Bandung Enak Kalau Sudah Makan Tahu Bandung Apalagi Tahu Sumedang Saya Saya Suka Kerasukan Setan Kadang Tahu Itu Enak Dimakan Dengan Apa Cabai Rawit Saya Kalau Sudah Makan Cabainya Sorenya Mencret Pertanyaan Saya Mencret Ini Apakah Cobaan Dari Tuhan Kenapa Saya Mencret Karena Rakus Betul Atau Tidak Karena Rakus Jadi Ini Penderitaan Saya Sakit Bukan Cobaan Dari Tuhan Bukan Ini Karena Salahnya Kamu Halo Hati Hati Sering Kali Hidup Pernikahan Tidak Bahagia Bukan Karena Tuhan Tidak Memberkati Bukan Tapi Karena Anda Memang Tidak Mau Bahagia Dalam Hidup Perkawinan Anda Anda Tidak Bisa Membuat Bahagia Pasangan Anda Dan Dalam Perkawinan Kan Apa Namanya Timbal Balik Saling Mempengaruhi Kenapa Istrinya Kayak Gitu Ya Karena Suaminya Kenapa Suaminya Kayak Gini Ya Karena Istrinya Jadi Para Suami Ingat Para Istri Ingat Seringkali Para Suami Tertarik Kepada Wanita Lain Karena Apa Karena Istri Kurang Bersolek Di Hadapan Suami Jadi Tampilnya Pas-pasan Kecuali Ondangan Kan Suka Aneh Kalau Saya Mau Mengawinkan Anak Pasangan Itu Suka Aneh Karena Perempuan Tiba-tiba Bulu Matanya Jadi Panjang Gitu Saya Tuh Anak Wih Bahkan Saya Pernah Menikahkan Setelah Dia Sungkem Dia Berkedip Tapi Bulu Matanya Enggak Turun Turun Kata Saya Oh Lepas Kata Saya Itu Oh Pakai Ibon Nanti Lagi Jadi Dilemnya Jadi Suami Tidak Pernah Melihat Isteri Yang Cantik Sedangkan Orang Lain Kalau Cantik Lihat Solek Bagus Itu Lihat Istri Pun Kenapa Tidak Pernah Bersolek Karena Kalau Sudah Bersolek Dengan Suami Suami Tidak Pernah Memuji Lihat Aja Kalau Ondangan Istri Itu Kalau Keluar Dari Kamar Ya Tuhanku Yesus Nunggu Dokter Gigi Aja Lebih Lama Daripada Nunggu Dokter Gigi Sudah Gitu Keluar Pas 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 Anda Cuma Mi Ya Allah Semua Ditempelin Saya Itu Hidup Dengan Pastur Yang Saya Doakan Itu Beliau Hidup Sampai 92 Tahun Di Usia 90 Tidak Pikun Dan Pastur Ini Usia 90 Tinggal Di Bihara Masih Sering Dikunjungi Ibu Ibu Dan Bawa Makanan Saya Sampai Kaget Biasanya Pastur Tua Umat Tidak Pernah Ngurus Lagi Dilupakan Tidak Pastur Ini Selalu Dikunjungi Saya Suka Kaget Kenapa Ya Gue Ingin Belajar Dari Dia Dan Rupanya Pastur Ini Selalu Memuji Ibu Ibu Yang Dateng Saya Baru Tahu Karena Suatu Hari Saya Nginjen Nginjen Itu apa Dalam Bahasa Indonesia Ngintip Dia Ada Tamu Ibu Ibunya Ya Tuhan Dia Bawa Cukyok Anda Tau Cukyok Itu Benar Benar Enak Sekali Dia Bawa Cukyok Pastur Dia Sudah Menyambut Ibu Cantik Ibu Langsing Sekarang Pastur Pada Saya Lihat Ya Tuhanku Kayak Gitu Saya Berpikir Lalu Dengan Babi Yang Dipotong Sudah Sama Kata Saya Itu Tapi Si Pastur Ini Ngomong Langsing Banget Wah Nanti Kalau Ibu Itu Pulang Gue Protes Lalu Si Ibu Disambut Pas Ibu Terima Kasih Banyak Ibu Itu Kalau Udah Masak Paling Enak Sedunia Dan Ini Ngomong Terus Hal Yang Sama Kepada Orang Yang Lain Juga Oh Ya Pastur Suami Saya Enggak Pernah Kayak Gitu Suami Ibu Jarang Muji Ya Udah Pulang Ya Bu Makasih Pastur Ya Makasih Sering Gitu Setelah Ibu Itu Pulang Saya Tanya Pastur Pastur Sudah Tua Harusnya Bertobat Emang Pastur Mencontohi Pastur Junior Tidak Benar Apa Pastur Berbohong Di depan Saya Emangnya Kamu Ngeliat Saya Ngintip Kamu Lebih Dosa Kok Ngintip Ngintip Demi Kebenaran Kata Saya Apa Emang Dosa Saya Pastur Itu Tadi Liat Ibu Tadi Sebesar Itu Dan Pastur Berkata Ibu Langsing Pastur Bohong Lalu Pastur Itu Berkata Eko Saya Tidak Bohong Saya Liat Besar Pastur Eko Waktu Saya Ngomong Saya Copot Kacamata Saya Pastur Itu Kacamatanya Tebal Sekali Kata Saya Oh Iya 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 Saya Bisa Mengerti Jadi Pak Kalau Mau Memuji Ibu Copot Kacamatanya Dulu Eh Bapak Ibu Yang Terkasih Liat Istri Jadi Seperti Itu Karena Suami Demikian Juga Sama Suami Menjadi Seperti Itu Karena Istri Pernah Seorang Istri Senang Bangga Sekali Membanggakan Pada Saya Tentang Suaminya Promo Suami Saya Itu Baik Banget Sedunia Tidak Pernah Protes Tidak Pernah Ngomong Panjang Panjang Pendiam Romo Oh Dia Itu Terus Saya Berpikir Dalam Hati Saya Baru Lima Menit Dengan Ibu Ini Sudah Tahan Telinga Saya Ngomong Terus Terus Saya Ngomong Kok Tahan Suaminya Jadi Rupanya Suami Ini Bukan Pendiam Tapi Karena Tidak Pernah Punya Waktu Untuk Berbicara Istrinya Ngomong Terus Jadi Suami Baru Ngomong Ma 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 Akhirnya Oh 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 Eh Suaminya Ini Cek Yang Baik We 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 Eh Suatu Hari Istrinya Itu Stroke Gak Bisa Ngomong Lagi Suaminya Bahagia Banget Sekarang Saya Bisa Ngomong Pastur Akhirnya Jadi Perhatikan Ingat Di Dalam Perkahwinan Terjadi Juga Seperti Itu Kenapa Suami Kayak Gini Karena Istri Mungkin Kenapa Dia Tidak Betah Karena Istri Tidak Pernah Membuat Betah Di Rumah Jadi Itu Salib Hitam Orang Harus Menanggung Penderitaan Karena Salahnya Sendiri Salib Merah Lalu Dia Mengatakan Apa Salib Merah Pastur Salib Merah Itu Orang Harus Menanggung Penderitaan Karena Kesalahan Orang Yang Disayangi Contohnya Bapak Ibu Kalau Punya Anak Anaknya Enggak Beres Lalu Orang Orang Akan Tanya Anak Siapa Betul Atau Tidak Betul Kalau Anaknya Bodoh Orang Orang Akan Tanya Siapa Bapak Itu Itu Jadi Salib Merah Adalah Apa Saya Harus Menanggung Penderitaan Bukan Karena Salah Saya Tetapi Karena Salah Orang Orang Di Sekitar Saya Sehingga Akhirnya Saya Harus Menanggung Akibatnya Padahal Bukan Salah Saya Betul Tapi Saya Tetap Harus Menanggung Akibatnya Karena Dia Mempunyai Hubungan Entah Itu Batin Entah Itu Tali Persaudaraan Sedangkan Salib Putih Adalah Penderitaan Yang Diberikan Kepada Manusia Untuk Menguduskan Manusia Jadi Lewat Penderitaan Ini Tuhan Ingin Memperlihatkan Kekuasaannya Kebaikannya Kerahimannya Maka Kalau Kita Sudah Melihat Bahwa Salib Penderitaan Ini Hadir Dalam Hidup Manusia Punya Maksud Tertentu Maka Sekarang Mari kita Lihat Bahwa Manusia Pun Di dalam Kehidupan Punya Batas Batasnya Kita Harus Sadar Batas Pertama Adalah Tubuh Kita Bapak Ibu Ingat Tubuh Kita Makin Lama Makin Kerasa Segala Galanya Yaitu Suruh Gerak Tadi Sedikit Saja Sudah Aduh 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 Jalan Kaki Ketangga Sedikit Sudah Sih 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 Dengkule copot Dengkule copot Sih Sih Maka saya Di rumah retret Itu Kalau udah retret Kami itu kan Kadang-kadang ada Anak-anak Kadang-kadang ada Orang tua Kalau retret Kalau retret itu Saya sudah tutup mata Sudah bisa Tahu Ini anak-anak Atau tante-tante Atau orang tua Dari baunya Kalau bau Yvesin Loren Apa itu Tante-tante Tapi kalau udah bau Minyak nyong-nyong Ini pasti ibu-ibu Kata saya Karena ibu-ibu Itu kalau retret Sudah Jadi lima menit Pertama Dia mendengarkan Mendengarkan Tapi suka sibuk Sendiri Lima menit Pertama Sepuluh menit Pertama Kressek Kressek Saya suka tanya Apa oma Permen Biar enggak nantuk Romo 15 menit Pertama 15 menit Kressek Apa oma Lemper Kata saya Ini retret Apa botram Kata saya Jadi perhatikan Tubuh kita Sudah tidak bisa Diajak berdamai lagi Kita harus terima Memang seperti itu Jalan kita Tidak cepat lagi Betul Sadari Makin lama Kita tidak Mempunyai tubuh Yang elastis Lagi Ini Keterbatasan Yang harus kita Sadari Kadang-kadang Juga beberapa orang Mengalami penyakit Yang seringkali Tidak bisa Disembuhkan Secara Badan Mungkin tidak bisa Disembuhkan Pertanyaannya Kalau sudah secara Badan Tidak bisa disembuhkan Tidak ada obatnya Lalu jiwanya pun Tidak semangat Makin drop Karena orang ini Tidak ada Suka cita lagi Kedua Pikiran Kita ada Batas pikiran Kadang-kadang Ada Ingatan yang Membuat kita Tidak bisa tidur Selalu Mikirin anak Gimana ya Anak kita ya Sudah Usianya 30 Belum berjodoh Jodoh Saya sudah Ingin Punya cucu Itu Lihat Harapan Sedangkan Anak-anak Sekarang Hati-hati loh Bapak Ibu Anak-anak Muda Sekarang Makin Banyak Anak Muda Yang tidak Mau Menikah Karena apa Ingin cari Bebas 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 Sudah Enak Sudah Senang Lalu pada saat Harus menikah Dia harus terikat Dengan pasangannya Dia gak mau Maka Orang tua Seringkali Memikirkan itu Padahal Anak-anaknya Tenang Anak-anak Jadi gelisah Kalau setiap pulang Ditanya oleh Mama papanya Kapan kawin Kapan kawin Lama-lama Anak Jadi males Pulang Kenapa Kamu males pulang Pertanyaannya Sama Dari dulu Sekarang Dan selama-lamanya Kapan kawin Jadi kerinduan Pemikiran orang tua Beda dengan Pemikiran anaknya Ini yang membuat Kita juga Seringkali Bentrok Keterbatasan Saya tidak bisa Memahami Pemikiran orang lain Orang jelas Kesini kok Kenapa harus Kesitu Itu Ketiga Batas kita adalah Perasaan Mungkin di dalam Hidup kita pun Saya masih punya Perasaan Sedih Belum terampuni Ada beberapa orang Yang merasa Pastur Saya punya orang tua Selama hidup Orang tua saya Saya belum punya Waktu untuk Menyenangkan dia Eh waktu Meninggal pun Kok Orang tua itu Hanya Mau nginep Di rumah saya Sebentar Kok saya nolak Eh Mama Akhirnya meninggal Saya menyesal Sekali Ini Ada perasaan Perasaan Yang masih Membuat saya Tidak nyaman Ada pengalaman Yang membuat kita Kapok Trauma Takut Tidak mau lagi Atau Ada keinginan Yang tidak teratur Bahkan Tidak ingin Hidup lagi Ada orang-orang Tertentu Yang merasa Bosan Dengan hidupnya Ngapain Gini-gini aja Bahkan Kita punya Batas hidup Dengan hidup Roh kita Ada orang-orang Yang tertentu Sulit berdoa Ragu Dengan iman Mempertanyakan Kebaikan Tuhan Apakah Tuhan Itu baik Atau tidak Kok sudah Sekian lama Saya berdoa Tapi tidak Pernah dikabulkan Oleh Tuhan Beberapa Saat yang lalu Ada seorang Anak perempuan Waktu saya Rekoleksi Tiba-tiba Dia sharing Pastor Boleh sharing Tidak Boleh Silahkan Pastor Saya sedih Pastor Kenapa Ayah saya Pastor Suka Teriak-teriak Tiap hari Hanya berkata Apa Apa Dosa saya ini Apa Salah saya ini Emang Kenapa Ayah kamu Sakit Tidak Pastor Ayah kecewa Karena Dari lima Anak Semua Anaknya Perempuan Maaf Dalam Tradisi Batak Yang disebut Anak Itu adalah Laki-laki Kalau Perempuan itu Tidak disebut Anak Perempuan itu Disebut Boru Jadi Anak Itu adalah Nanti Yang meneruskan Apa Marganya Marganya Maka Bapak ini Begitu Kecewanya Sampai Akhirnya Dari lima Anak Perempuannya Ini Tidak ada Satupun Yang dihargai Oleh Bapak Ini Dan Bapak Ini Marah-marah Dan Tidak Pernah Apalagi Merawat Anak-anak Ini Tidak Disiasiakan Mereka Pokoknya Bapak Ini Sampai Begitu Kecewanya Tiap Hari Akhirnya Hanya ke Kedai Minum Tuak Dia Marah Karena Dia Merasa Dihukum Oleh Tuhan Tidak Punya Anak Laki-laki Lihat Disini Jadi Dia Sudah Tidak Mempunyai Roh Kerinduan Lagi Untuk Berdoa Kepada Tuhan Karena Tuhan Yang Dia Imani Pun Tidak Memberikan Apa Yang Dia Minta Maka Dia Kehilangan Harapan Dia Kehilangan Kepercayaan Dia Hidup Dalam Rasa Putus Asah Ngapain Saya Berdoa Lagi Toh Yang Menjadi Kebanggaan Saya Punya Anak Laki-laki Tidak Pernah Dikabulkan Tuhan Nah Sekarang Bagaimana Menghadapi Penderitaan Situasi Batas Ini Ada Dua Kan Seperti Paulus Pun Berkata Tuhan Allah Itu Menyediakan Kepada Manusia Berkat Dan Kutub Silahkan Pilih Mau Memilih Berkat Atau Kutub Sama Pada Saat Kita Menghadapi Penderitaan Apa Yang Bisa Kita Hadapi Pertama Orang Bisa Memilih Menolak Melawan Menghindar Maka Kalau Orang Menolak Batas Saya Akan Hidup Dalam Kepalsuan Penipuan Bohong Dan Ini Mengakibatkan Penderitaan Yang Berkepanjangan Dan Tekanan Batin Kalau Orang Menolak Realitas Hidupnya Maaf Maaf Ya Seringkali Ibu Ibu Di Kota Di Kota Bukan Di Metro Dan Di Lampung Ini Beberapa Ibu Ibu Kan Suka Menolak Bahwa Ini Apa Namanya Wajahnya Sudah Mulai Berkerut Berkerut Maka Apa Yang Mereka Lakukan Ditarik Dan Setelah Ditarik Mereka Tidak Boleh Tertawa Selama 6 Bulan Atau Satu Tahun Apa Nggak Menderita Saudara Saudara Karena Kalau Mereka Tertawa Berkerut Lagi Aku Goblok Kata Saya Ini Orang Lihat Demi Sebuah Penampilan Yang Kenceng Biar Kayak Pantat Bayi Seger Lagi Ciumin Pantat Bayi Aja Nanti Juga Nempel Kata Saya Tidak Menerima Kerutan Kerutan Dia Lihat Kerutan Itu Sebagai Tanda Kejelekan Salah Kerutan Di Wajah Wanita Adalah Tanda Kebijaksanaan Tapi Kerutan Di Wajah Pria Adalah Tanda Penderitaan Just kidding Pak Jangan Mikir Dia Tanya Tuh Mi Banyak Berkerut Perhatikan Disini Orang Kalau Menolak Keberadaannya Orang Repet Dengan Penampilannya Ada Beberapa Bapak Bapak Juga Yang Tidak Mau Maaf Tidak Mau Disebut Tua Maka Dia Naik Sepeda Atau Olahraga Seperti Anak Muda Halo Apa Yang Terjadi Jeprut Itu Oh Saya Masih Muda Perut Mudah Bapak Silahkan Menghadap Tuhan Allah Karena Tidak Menerima Lagi Saya Senang Sepeda Betul Saya Senang Sekali Prestasi Saya Naik Sepeda Dari Bandung Ke Jogja Tiga Hari Sendirian Pulangnya Naik Kereta Api Ya Kalau Bulat Balik Tukang Peca Saya Saya Naik Sepeda Suka Hobi Oleh Dokter Saya Sudah Diberitahu Pastor Pakai Alat Detak Jantung Kalau Sudah 140 Sudah Jangan Dinaikkan Lagi Saya Pakai Saya sudah 140 Sudah Saya pelan 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 Yang lain Ayo Pastur Cepat Tidak Cukup Saya Saya Pernah Sebelum Ke Jogja Saya Latihan Ketangkuban Perahu Dan Waktu Latihan Tiba-tiba Disalib Oleh Perempuan Sakit Hati Saya Buset Itu Perempuan Tap Tap Edan Kata Saya Lalu Sampai Gerbang Pelabu Tangkuban Perahu Si Perempuan Itu Di Warung Sedang Duduk Minum Saya Tidak Mau Di Warung Yang Sama Malu Coy Lalu Akhirnya Saya Di Warung Sebelahnya Lalu Saya Tanya Ibu Warung Bu Warung Bu Apa Pak Itu Ibu Kenal Itu Mana Itu Perempuan Yang Sepeda Oh Itu Si Atlet Jawa Barat Pak Oh Syukur Pada Allah Atlet Jangan Dilawan Jadi Kalau Orang Akhirnya Tidak Mau Menerima Keterbatasan Diri Ia Hidup Dalam Kepalsuan Dan Akhirnya Kita Menderita Sendiri Kita Harus Belajar Menerima Maka Bagian Yang Lain Adalah Menghadapi Penderitaan Adalah Menerima Saya Akan Menjadi Pribadi Yang Asli Authentic Saya Saya Dulu Dikatakan Waktu SD Dipanggil Oleh Teman Teman Saya Black Karena Kulit Saya Hitam Hai Black Hai Black Udah Black Bodoh Jadi Saya Double B Black And Bodoh Lalu Teman Teman Karena Teman Teman Saya Semuanya Cung Kujen Cuma Saya In Nijen Tapi Bukan Anak Yung Jen Mereka Kan Putih Putih Sehingga Saya Selalu Dicebut Black 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 Dulu Saya Sakit Hati Setelah Saya Menjadi Pastur Saya Bahagia Menjadi Orang Berkulit Hitam Karena Tidak Pernah Repot Kalau Panas Panas Orang Lain Takut Hitam Kalau Saya Sudah Hitam Tenang Saja Jadi Perhatikan Disini Pada Saat Orang Menerima Kenyataan Maka Dia Akan Hidup Berdamai Saya Tahu Setiap Hari Saya Sekarang Walaupun Baru Usia 50 Tiap Hari Saya Minum Obat Darah Tinggi Ya Saya Terima Saya Minum Setia Diajak Makan Daging Sate Masih Ikut Minimal 25 Asal Dagingnya Saja Saya Tidak Makan Gajinya Karena Sate Kambing Itu Enaknya Gajinya Itu Daging Babi Masih Disikat Samcannya Ditinggalkan Tahu Batas Samcan Hanya Dijilat Saja Supaya Nggak Lupa Rasanya Jadi Perhatikan Disini Pada Saat Orang Berdamai Dengan Keterbatasan Maka Orang Akan Mendapatkan Sukacita Nah Sekarang Mari Kita Lihat Jangan Pernah Lupa Bahwa Manusia Punya Keterbatasan Betul Tapi Itu Bukan Menjadi Sebuah Halangan Bagi Kita Untuk Sukacita Karena Apa Yesus Menjanjikan Kehidupan Damai Sejahtera Injilukas Roh Tuhan Ada Pahadaku Ia Urapi Aku Ia Mengutus Aku Untuk Memberitakan Pembebasan Kepada Orang Orang Tawanan Penglihatan Bagi Orang Buta Pembebasan Untuk Orang Orang Tertindas Jadi Allah Itu Membawa Kepada Manusia Berkat Tolong Perhatikan Maka Yesus Ngomong Datanglah Kepadaku Kalian Semua Yang Letih Lesu Berbeban Berat Aku Akan Memberikan Beban Lagi Padamu Itu Sabda Untuk Orang Metro Dan Lampung Bukan Aku Akan Memberikan Kelegaan Kelegaan Anda Tahu Lega Itu Seperti Apa Itu Lega Bapak Bapak Kalau Berhadapan Dengan Istrinya Sudah Melakukan Sesuatu Padahal Istrinya Belum Hanya Suami Istri Yang Mengerti Para Suster Tidak Mengerti Apa Apa Ini Misteri Hidup Selibat Suster Saya Saya Kok Tahu Karena Belajar Dan Pasang CCTV Di Rumah Anda Nah Sekarang Bagaimana Supaya Manusia Menemukan Kelegaan Di Dalam Tuhan Pertama Jangan Pernah Memisahkan Kelegaan Penyembuhan Pembebasan Dengan Pewartaan Kerahiman Tuhan Jadi Tuhan Itu Ingin Memberikan Berkat Kepada Anda Supaya Anda Makin Merasakan Cinta Allah Saya Pernah Ketemu Seorang Oma Selalu Kalau ketemu Saya Mengeluh Dia Itu Langsung Ngemah Pastor Aduh Saya sakit Pastor Sakit Pastor Pinggang Saya Sakit Pastor Kepala Saya Kecekot Pastor Namanya Oma Oma Suka Udah Error Menunjukkannya Tiap Hari Datang Itu Selalu Mengeluh Dulu Saya sakit Ini Pastor Sudah Tua Saya Sudah Kayak Gini Mau Apalagi Pastor Kan Lama Lama Saya Kesel Suatu Hari Si Oma Itu Datang Saya Langsung Ngomong Oma Diam Dulu Sebelum Mengeluh Diam Dulu Apa Pastor Kita Masuk Dulu Ke ruang Makan Yuk Ada Apa Pastor Ada Cukyok Enak Kita Makan Ayo Pastur Itu Pastur Ada Pastur Enggak Kita Cuma Berdua Kita Makan Berdua Kita Anggap Saja Ini Kita Sedang Memadukasi Lalu Kita Makan Si Oma Itu Makan Lahap Sekali Aduh Pastur Enak Kali Ya Ini Makanannya Pastur Sering Dikirimin Ya Betul Sering Mengirimin Tidak Oleh Oma Kata Saya Itu Aduh Dia Makan Terus Saya Tanya Oma Setelah Selesai Makan Enak Ya Enak Sekali Oma Waktu Makan Kerasa Enggak Dengkulnya Sakit Kerasanya Enggak Kepalanya Cekot Cekot Enggak Pastur Aneh Ya Halo Kalau Anda Menderita Dan Memikirkan Penderitaan Maka Penderitaan Itu Makin Sakit Betul Atau Tidak Jadi Penderitaan Itu Bukan Dipikirkan Semakin Dipikirkan Makin Semakin Sakit Makin Semakin Saya Gelisah Makin Semakin Membuat Saya Takut Sadarilah Berkat Berkat Yang Anda Terima Jadi Walaupun Anda Sakit Masih Boleh Jalan Kaki Itu Syukuri Masih Boleh Makan Yang Anda Menikmati Syukuri Jangan Hanya Bingung Dengan Apa Dengan Sakitnya Dengan Penderitaannya Disini Banyak Sekali Yang Mengerti Yin Yang Tau Yin Yang Yin Yang Tau Kalau Di Wihara Wihara Itu Ada Lingkaran Dimana Lingkaran Itu Dibagi Dua Yang Satu Warnanya Hitam Yang Satu Warnanya Putih Titik Di Dalam Warna Hitam Ada Titik Putih Di Dalam Warna Putih Ada Titik Itu Seimbang Kalau Orang Terlalu Melihat Hal buruknya Dalam Kehidupan Maka Hidup Menjadi Berat Tetapi Kalau Orang Terlalu Melihat Banyak Hal Yang Baiknya Orang Itu Tidak Tahu Diri Kebablasan Betul Jadi Saya pun Sama Wah Saya bisa Menikmati Menikmati Ada Batasnya Ada Batasnya Bukan Seenaknya Yang Kedua Dikatakan Disini Iman Di Dalam Merasakan Kesembuhan Mujijat Pembebasan Dari Tuhan Iman Adalah Saluran Rahmat Saluran Berkat Di Dalam Seluruh Kitab Suci Dikatakan Iman Menyelamatkan Engkau Jadi Kalau Anda Berdoa Anda Harus Punya Iman Kalau Anda Tidak Percaya Jangan Berdoa Anda Menjadikan Sia-sia Ngomongnya Jadi Pada Saat Saya Mendoakan Bahkan Di dalam Injil Markus Apa Saja Yang Kamu Minta Dan Doakan Percayalah Bahwa Kamu Telah Menerimanya Maka Hal Itu Akan Diberikan Kepadamu Percayalah Bahwa Kamu Telah Menerimanya Kalau Sudah Dilihat Perlu Iman Atau Tidak Bapak Ibu Kalau Kita Sudah Melihatnya Perlu Ada Iman Atau Tidak Tidak Perlu Karena Sudah Dilihat Ini Adalah Pointer Percaya Atau Tidak Percaya Om Percaya Di Tangan Saya Ada Uang Satu Juta Percaya Atau Tidak Tidak Percaya Karena Om Tidak Percaya Maka Tidak Terjadi Mujijat Sudara Sudara Coba Percaya Hilang Satu Juta Om Karena Om Hilang Satu Juta Maka Nanti Persembahan Harus Lebih Dari Satu Juta Jadi Perhatikan Disini Sulit Sekali Untuk Mengimani Karena Om Sudah Pastur Pastur Odong Odong Nggak Mungkin Ini Sama Jadi Kita Itu Mau Melihat Sesuatu Mujijat Harus Percaya Dahulu Percaya Disitu Tuhan Akan Menunjukkan Sesuai Dengan Kepercayaan Kita Jadi Jangan Buktikan Buktikan Tuhan Baru Saya Percaya Kalau Begitu Tidak Perlu Percaya Lagi Karena Sudah Ada Bukti Sudah Kelihatan Justru Iman Itu Adalah Apa Adalah Sebuah Dasar Dari Kita Untuk Berhubungan Dengan Tuhan Dan Membiarkan Tuhan Bekerja Dengan Kekuatannya Ketiga Bagaimana Supaya Kita Memperoleh Rahmat Pembebasan Bapak Ibu Yang ketiga Adalah Pertobatan Sakramen Rekonsiliasi Kalau dalam Gerija Katoli Manusia Itu Harus Bertobat Artinya Bertobat Itu Saya tahu Saya sudah Salah Saya tidak Akan Melakukan Lagi Jadi Jangan Salah Saya Teruskan Lagi Itu Namanya Nekat Bukan Tobat Jadi Kalau Nekat Saya Hanya Menemukan Keadaan Yang Lebih Buruk Lebih Hancur Tapi Kalau Bertobat Orang Berdamai Dengan Tuhan Saya Selalu Mengatakan Kepada Pasangan Suami Istri Dalam Perkawinan Dan Itu Saya Imani Maaf Saya Imani Suami Istri Disatukan Oleh Siapa Coba Lebih Keras Suami Istri Dipersatukan Oleh Siapa Oleh Siapa Tuhan Saya Percaya Saya Percaya Om Percaya Atau Tidak Percaya Sebelum Menikah Dengan Ibu Apakah Om Pernah Pacaran Sebelumnya Atau Belum Pernah Terima Kasih Atas Kejujurannya Ibu Pernah Pacaran Dengan Laki Laki Lain Sebelum Menikah Pernah Betul Tapi Mengapa Memilih Beliau Ya Lihat Tiba-tiba Dengan Om Langsung Merasa Saya Merasa Nyambung Saya Merasa Sayang Sekali Dengan Ini Saya Bisa Hidup Sampai Mati Dengan Ini Saya Tidak Akan Dibuat Menderita Paling Paling Sakit Kau Tau Saya Bisa Menerawang Om Perhatikan Kadang-kadang Saya Sering Memberkati Perkawinan Sampai Sekarang Belum Pernah Diberkati Jujur Saya Kagum Sekali Dengan Apa Namanya Pasangan Pasangan Ini Saya Sering Melihat Laki-lakinya Gagah Ganteng Perempuannya Ya Allah Kata saya Gue aja Gak jatuh cinta Gitu ya Kok dia bisa Jatuh cinta Gitu Apa Bagusnya Pas Perempuannya Pergi Laki-lakinya Saya tanya Kamu betul Mau kawin Dengan orang itu Iya Pastur Apa sih Cantiknya Saya aja Gak tertarik Lalu Si laki-laki Pastur Tidak melihat Yang saya Lihat Iya Betul 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 Siapa Siapa Yang membuat Melihat Tuhan Membuka Hati Dan Anda Sebagai Orang Beriman Berjanji Di depan Tuhan Kekaguman Saya Yang kedua Pada Saat Mengucapkan Janji Perkawinan Suami Istri Itu Selalu Berpandangan Dengan Mata Terharu Saya Eko Memilihmu Ponium Untuk Menjadi Istri Saya Lalu Si poniumnya Lalu Ponium Saya Ponium Memilihmu Eko Terharu Ini Istri Tuh Di belakang Lama Saya Punya Iman Suami Istri Yang Setia Di dalam Hidup Perkawinan Maka Berkat pun Tidak akan Pernah Berhenti Mengalir Dalam Keluarga Mereka Saya Sangat Percaya Itu Maka Kalau ada Orang-orang Yang Ngomong Kepada Saya Pastur Usaha Saya Kok Seret Ya Kok Usaha Saya Nggak Maju Maju Coba Renungkan Bagaimana Hubungan Anda Dengan Pasangan Anda Kalau Anda Punya Hubungan Yang Baik Dan Indah Saya Yakin Berkat Terbuka Kembali Tapi Pada Saat Anda Berani Diam-diam Menyakiti Pasangan Anda Maka Berkat Allah Pun Serat Oleh Anda Anda Susah Menerimanya Itu Iman Saya Saya Pun Bangga Bahagia Menjadi Pastur Saya Tidak Pernah Menyesal Jadi Pastur Nanti Terakhir Saya Ceritakan Apa Yang Membuat Saya Bahagia Tapi Jadi Dalam Artian Tertentu Kita Harus Punya Iman Bahwa Di Dalam Pertobatan Ini Saya Harus Melakukan Sesuatu Yang Membuat Saya Membuat Pasangan Saya Bahagia Keempat Memberi Ampun Pas Bapak Paus Selalu Mengingatkan Suami Itu Bukan Malaikat Istri Pun Demikian Bukan Malaikat Jadi Jadi Kalau Suami Anda Punya Kelemahan Jangan Lupa Bu Istri Pun Punya Kelemahan Jadi Gak Apa-apa Dua Orang Lemah Dipersatukan Supaya Apa Bukan Supaya Lemah Sahwat Dua Orang Lemah Dipersatukan Supaya Mereka Mengandalkan Tuhan Supaya Mereka Mengandalkan Tuhan Maka Yang Kelima Adalah Berdoa Suami Istri Itu Coba Ada Kebiasaan Berdoa Bersama Tolong Kadang-kadang Istri Juga Memang Istri Selalu Ngomong Romo Saya Kalau Suami Saya Tidur Saya Selalu Mendoakan Doakan Apa Bu Aduh Kasian Suami Saya Kalau Sudah Tidur Jadi Pertanyaan Berdoa Bersama Atau Tidak Dua Berdua Bersama Ini Kekuatan Saya Sangat Percaya Saya Menjadi Imam Karena Ada Orang-orang Di Sekitar Saya Yang Mendoakan Saya Saya Bertahan Karena Ada Orang-orang Yang Mendoakan Saya Jadi Sama Bapak Ibu Di Metro Dan Lampung Tolong Kalau Anda Kecewa Dengan Pasturnya Jangan Di Didoakan Didoakan Jangan Digosipkan Apa doanya Semoga cepat Pindah Yang Terakhir Di Dalam Kehidupan Jangan Pernah Lupa Kita Harus Tahu Let Ting Go Let Ting Go Karena Berkat Tuhan Itu Diberi Dan Satu Saat Akan Diambil Hidup Kita Sekarang Masih Bisa Menikmati Ingat Suatu Saat Akan Berhenti Kita Diberi Suatu Saat Akan Diminta Oleh Tuhan Itu Kehidupan So What is Our Prinsip Bagaimana You must Know How to Let It Go And How to Let God Help You Sama Kalau sakit Hati Marah Jengkel Kecewa Jangan Simpan Don't Put It On Your Heart Makin Membuat Capek Letting Go Lepas Dan Yang Kedua Apa Biarkan Allah Berkarya Melalui Kepahitan Kita Memang Kita Tidak Pernah Bisa Mengampuni Orang Yang Menyakiti Saya Apalagi Kalau Orang Yang Menyakiti Itu Adalah Orang Yang Kita Cintai Betul Atau Tidak Ya Kalau Cuma Pastur Yang Menyakiti Anda Pastur Itu Pindah Sakitnya Ilang Pastur Itu Datang Lagi Sakit Lagi Tapi Kalau Pasangan Hidup Anda Yang Menyakiti Anda Mendengar Dehem Sudah Gak Gak Enak Di Saat Anda Sendirian Mendengarkan Motor Mobilnya Masuk Ya Si Borokokok Datang Lagi Bapak Ibu Ingat Saya Tidak Bisa Mengampuni Kalau Tidak Ada Kuasa Tuhan Menolong Saya Jadi Harus Ada Kuasa Tuhan Yang Membuat Saya Bisa Memaafkan Orang Yang Saya Sayangi Itu Paling Berat Saudaraku Yang Terkasih Kita Dipanggil Sekali Lagi Kalau Tadi Kita Kembali Masihkah Kita Mengalami Pencobaan Masih Setiap Orang Selalu Di Uji Supaya Kelihatan Kesetiaannya Justru Perkawinan Itu Indah Pada Saat Anda Sampai Mati Bertahan Maka Seorang Anak SD Pernah Tanya Kepada Saya Pastor Pastor Bahagia Tidak Jadi Pastor Bahagia Lalu Dia Tanya Karena Dia Seorang Buddha Pastor Kalau Di Gereja Katolik Ada Reinkarnasi Nanti Pastor Boleh Hidup Lagi Nanti Kalau Hidup Lagi Mau Jadi Pastor Atau Menikah Terus Saya Berkata Saya Kalau Hidup Lagi Dan Di Dalam Kehidupan Berikutnya Di Surga Ataupun Dimanapun Kita Hidup Seperti Ini Menikah Atau Tidak Menikah Saya Tetap Jadi Pastor Saya Tidak Pernah Menyesal Jadi Pastor Nah Sekarang Saya Tanya Kepada Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Kelak Hidup Lagi Setelah Meninggal Di Dunia Yang Berbeda Apakah Akan Memilih Pasangan Hidup Yang Sama Ini Kok Banyak Wanita Pengkhianatnya Disini Kenapa Bapak Memilih Yang Sama Yang Tidak Keluar Lagi Seperti Ini Bapak Tidak Keluar Lagi Seistri Yang Seperti Ini Kenapa Karena Istri Sangat Sabar Pada Saya Jadi Perhatikan Bahwa Allah Itu Tidak Pernah Salah Bukan Memilih Memberikan Pasangan Kepada Anda Jadi Tolong Malam Ini Tugas Anda Jangan Pernah Meratapi Pasangan Anda Tugas Anda Malam Ini Tuhan Terima Kasih Inilah Berkat Terindah Hidup Dengan Dia Amin Terima Kasih Tuhan Memberkati Kita Telah Telah Ya Tuhan Jahat Yang Yang Dapat Merobek Iman Cinta Dan Harapan Kami Tuhan Malam Ini Kau Menguatkan Iman Kami Kau Teguhkan Cinta Kami Dan Kau Tunjukkan Bahwa Harapan Kami Satu-satunya Ada Padamu Berkatilah Persembahan Anak-anak Mu Ini Tuhan Mereka Telah Memberikan Apa Yang Telah Mereka Terima Darimu Semoga Pemberian Yang Mereka Berikan Dengan Tulus Hati Ini Dapat Menyelamatkan Saudara-saudari Kami Yang Berkekurangan Janganlah Kami Menutup Berkat Bagi Sesama Biarkanlah Kami Menjadi Pembagi Berkat Karena Berkatmu Senantiasa Tercurah Atas Hidup Kami Tuhan Pancarkan Kasihmu Kepada Keluarga Demi Keluarga Dari Setiap Anak-anakmu Yang Hadir Dalam Persekutuan Kami Ini Berikanlah Panjang Panjang Umur Kepada Mereka Cinta Yang Sehabis-habisnya Di antara Pasangan Suami Istri Berkatilah Pula Anak-anak Mereka Dengan Rezeki Yang Berkecukupan Dengan Masa Depan Yang Indah Dengan Pasangan Hidup Yang Seiman Yang Membawa Kebaikan Untuk Mereka Berkatilah Pula Usaha Kami Tuhan Sehingga Usaha Kami Dapat Lancar Sehingga Kami Semua Tiada Pernah Berkekurangan Karena Engkau Bapak Yang Sungguh Baik Pada Kami Tuhan Kini Kami Hendak Pulang Berkati Perjalanan Pulang Kami Dengan Keselamatan Semoga Anak-anak Pulang Dengan Membawa Damai Dan Sejahtera Tuhan Bersamah Dan Bersamah Ruh Saudara Sekalian Dibimbing Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putera Dan Ruh Kudus Amin Saudara-saudari Terkasih Dengan demikian Persekutuan kita Sudah Selesai Pergilah Kita semua Diutus Damai Tuhan Bersamamu Berikan Salam Damai Untuk Saudara-saudara Anda Selesai Selesai Terima kasih.